Welcome to Atlis, bersama gue Petri. Jadi atlet e-sport merupakan salah satu cita-cita yang ingin diraih oleh para gamers. Gak cuma memberikan prestasi, jika memenangkan sebuah turnamen nasional maupun internasional, para pemain ini akan menikmati hasil jeripayahnya. Melihat data dari Liquipedia dan e-sport earning, para pro player di Indonesia sepertinya sudah mampu meraih angka hadiah yang cukup fantastis dari berbagai turnamen yang mereka ikuti. Maka dari itu, kali ini gue akan membahas tujuh pemain dengan pendapatan paling besar dalam turnamen. Yuk langsung aja kita bahas! Nomor 1, ada Zuxi. Di balik usianya yang masih muda, Zuxi gak hanya sukses membanggakan kedua orang tuanya. Dia juga membanggakan negaranya karena jadi salah satu pemain paling berprestasi di rana e-sport. Dengan segudang pencapainya di turnamen PUBG Mobile Cross Dunia, dia juga meraih title e-sport Mobile Player of the Year di e-sport award 2020. Dari hasil jeripayahnya, pemain ini telah mengumpulkan hadiah sebanyak 211.162 dolar Amerika, atau setara dengan 3,46 miliar rupiah. Yang kedua, Luxi. Enggak bisa dimungkiri, pemain bigetron era ini memang sukses meraih juara banyak turnamen, baik nasional maupun internasional. Kemampuan yang luar biasa membuat Luxi jadi salah satu pemain PUBG Mobile yang telah mendapat pengakuan di kancah internasional. Meraih hadiah sebanyak 211.162 dolar Amerika, atau setara dengan 3,46 miliar rupiah. Luxi gak hanya jadi salah satu pemain dengan pendapatan hadiah terbesar. Dia pun kini menjadi idola untuk para pemain PUBG Mobile di tanah air. Selanjutnya, nomor 3, ada Ryzen. Sepak terjang bigetron era di ranah kompetitif PUBG Mobile mampu menjadikan tim tersebut jadi salah satu yang terkuat di dunia. Pencapaian tersebut enggak lepas dari kontribusi salah satu pemainnya, Ryzen. Gak cuma membawa bigetron era aja di juara dunia, tapi kemampuan Ryzen sukses mencetak beberapa prestasi individual. Seperti MVP diajang PUBG Mobile Global Championship Season Zero pada week 2 dan 3, serta Terminator diajak tempel Spring Split 2020 Indonesia. Dengan rayaan tersebut, pemain ini mampu meraih 205.588 dolar Amerika, atau setara dengan 2,966 miliar rupiah. Di nomor 4, ada Bentet. Saat ini, pro player Indonesia memang sudah banyak yang berkarif di luar negeri. Namun, Bentet bisa dibilang menjadi pelopor bagi para pro player yang melebarkan sayapnya ke mancanegara. Kemampuannya bermain chess, gue membuat Bentet dilirik oleh tim Taylo yang merupakan tim asal Tiongkok. Lalu, Bentet mampu melebarkan sayapnya ke Amerika dengan memperkuat Genji Esports. Kini, namanya tercatat sebagai pemain dari ekstremum yang berbasis di Eropa. Selama berkarir di CSG, mantan pemain NXL ini telah membutuhkan 172.558 dolar Amerika, atau setara dengan 2,49 miliar rupiah. Nomor 5, ada Micro Boy. Pernah membanggakan Indonesia dengan jadi juara di turnamen-turnamen PUBG Mobile di dunia, Micro Boy masuk dalam jajaran pro player dengan dapatan tertinggi. Walaupun kini namanya enggak lagi berada di tim Biggeron Red Alien, namun dirinya masih berjuang dengan tim barunya yaitu EVOS. Pemain bernama lengkap Nizar Lugatio Pratama ini telah menghasilkan 172.328 dolar Amerika, atau setara dengan 2,489 miliar rupiah. Di nomor 6, ada Shepard. Bersama dengan Whitemont, Shepard jadi pemain Indonesia pertama yang sukses melangkah ke turnamen terbesar dari Dota 2, yaitu The International bersama dengan T1. Selama berkarir kompetitif Dota 2, sang pemain telah mencetak segudang prestasi yang patut untuk diacungi jempol. Terjun kerana e-sport Dota 2 sejak 2014 lalu, Shepard kini jadi salah satu pemain yang sukses melebarkan sayap hingga ke luar negeri. Total pendapatannya telah meraih 142.262 dolar Amerika, atau setara dengan 2,52 miliar rupiah. Selanjutnya, di nomor 7, ada Whitemont. Sukses melebarkan sayap ke luar negeri, Whitemont gak ada habisnya untuk mencetak prestasi di ranah kompetitif Dota 2. Walaupun di Indonesia lebih didominasi game mobile, tapi mantan pemain ini Vos ini sukses melebarkan sayapnya hingga ke negeri seberang. Sempat bersama dengan Geekfem Malaysia, Whitemont kini tengah berkembang bersama tim Dota 2 asal Korea Selatan, yaitu T1. Untuk ukuran pendapatan, pemain ini telah meraih pundi-pundi rupiah hingga 88.797 dolar Amerika, atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Data penghasilan di atas merupakan data dari pemain yang punya penghasilan terbesar dari turnamen. Memang jumlahnya masih belum diakumulasi dengan pendapatan dari live streaming atau endorsement. Bayangkan saja jika sudah ditotal, pastinya akan jauh lebih besar lagi ya. Gimana nih pendapat kalian soal pemain yang punya prestasi gemilang diikuti dengan pendapatan yang fantastis? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan esport lainnya, kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com, karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya esport. Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di atiesport.id. Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar gak ketinggalan info terbaru dari kita. Cukup sekian hotlist kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax